Intro Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang diduga merupakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tampak sedang melakukan gerakan sholat viral di media sosial. Aksi pria itu membahayakan pengendara karena dilakukan di tengah jalan lingkar selatan. Tepatnya di depan terminal KH Ahmad Sanusi, Kecematan Baros, Kota Sukabumi, Senin 28 November 2022. Berdasarkan dua video yang tersebar di media sosial, pria yang diduga ODGJ ini menggunakan kaos hijau toska dan celana panjang, rambutnya panjang, serta tak menggunakan alas kaki. Sementara itu, kondisi jalanan dalam video tersebut nampak ramai. Beberapa kendaraan melambatkan laju kendaraan agar tidak menabrak pria tersebut. Warga di sekitar lokasi, Nanang, 60 tahun, menyatakan pria itu mulai terlihat di terminal sejak dini hari tadi. Awalnya, pria itu diam, lalu monar mandir di sekitar terminal, Nanang pun khawatir dengan tindakan pria itu yang diam di tengah jalan. Menurut warga lain, Yayah, 54 tahun, mengatakan pria itu sempat menghilang dan kemudian muncul lagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, terlihat berada di tengah jalan dengan melakukan gerakan sholat. Oleh tukang ojek, warga, dan petugas terminal, pria itu kemudian dibawa ke pinggir jalan, namun kembali lagi menggunakan sarung dan ikat kepala. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga ODGJ itu masih berkeliaran di sekitaran depan terminal, bahkan sesekali terlihat berjoget di ke tengah jalan membahayakan pengendara yang melintas jalur lingkar selatan tersebut.